Intro Hai Sobat Kepoin Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, and Subscribe channel Kepoin Islam Ovisial Simak video sampai akhir Dan semoga bermanfaat bagi kita semua And let's begin Allah SWT mewajibkan seluruh hambanya Untuk beribadah kepadanya Kemudian dia akan memberikan balasan yang lebih baik Dari apa yang telah mereka amalkan Namun ibadah akan diterima oleh Allah SWT Jika memenuhi syarat-syarat diterimanya Amal sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Berikut syarat wajib agar amalan diterima Iman Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi dengan iman kepada Allah Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap seseorang melaksanakan ibadah Harus diyakini bahwa itu merupakan perintah Allah Atau merupakan anjuran Allah Kalau tidak terdapat dengan tegas bahwa ibadah itu perintah atau anjuran Allah Maka harus berlandaskan apakah itu merupakan perintah atau anjuran Nabi Muhammad SAW Sehingga dengan demikian kita akan yakin bahwa itu sesuai dengan syariat Dan yakin akan diterima dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahal Ayat 97 Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka kerjakan Oleh karena itu amalan kebaikan orang kafir dapat dipastikan akan tertelak Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 18 Orang-orang yang kafir kepada Rabnya Amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh Ikhlas Ibadah yang dilaksanakan harus dilandasi dengan ikhlas Artinya apapun bentuk ibadah dan pekerjaan yang kita lakukan harus ikhlas semata karena Allah SWT Hal ini dimaksud untuk menghindari sifat ria yang dapat merusak amal ibadah seseorang Maka barang siapa melakukan ibadah dengan meniatkan untuk selain Allah Seperti menginginkan pujian manusia atau keuntungan duniawi Atau melakukan karena ikut-ikutan orang lain tanpa meniatkan amalannya untuk Allah Atau barang siapa melakukan ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada makhluk Atau karena takut penguasa Atau semacamnya maka ibadahnya tidak akan diterima Tidak akan berpahala Demikian juga jika seorang meniatkan ibadah kepada Allah SWT Tetapi niatnya dicampuri ria Amalannya akan gugur Ini merupakan kesepakatan ulama Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus Iktibak Iktibak adalah mengikuti tuntulan Nabi Muhammad SAW Orang yang telah bersyahadat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Maka syahadat tersebut memuatkan dungan meyakini berita beliau SAW Mentahati perintah beliau Menjauhi larangan beliau Dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat beliau Oleh karena itu Barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini Maka itu tertolak Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85 Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Nabi SAW bersabda Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami Atau agama ini Apa-apa yang bukan padanya Maka itu tertolak Hadis Riwayat Bukhari Begitu penting mutabaah dalam beribadah Bahkan ketika suatu amalan tidak ada contoh dan bimbingannya Dari Rasulullah SAW Atau tata caranya Tidak sesuai dengan tuntunan dan teladan dari beliau Maka amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Oleh karena itu Kita wajib mendatari setiap amal dan ibadah kita Dengan ilmu dan dalil Bagaimana dengan amalan-amalan kita Apakah yang selalu kita lakukan Sudah benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW Subhanallah Semoga Allah Senantiasa membimbing kita Supaya kita beribadah Di atas keikhlasan Dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton